Intro Assalamualaikum Wr. Wb. Kami dari kelompok 16 IOT kelas I Fakultas Hukum Universitas Dipenegoro Angkatan 2021 akan memaparkan informasi mengenai proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing, perkenalkan nama saya Arkana Falcah, NIM 11000-1211-40601 Perkenalkan nama saya Safi Atibrayuki, NIM saya 1100-121-1406-119 Perkenalkan nama saya Prameswari Despreandri Anjani dengan NIM 11000-1211-406-37 Perkenalkan nama saya Sopi Sama Sirafina, dengan NIM 11000-1211-406-5 Proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan negeri yang pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan dalam pasal 1 nomor 5 KUHP didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki insur pidana, gunanya untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Menurut Tolib Effendi, dalam buku Sistem Peradilan Pidana, tindakan penyelidikan ditekankan pada pencarian serta penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana. Selanjutnya, proses penyelidikan. Dalam pasal 1 nomor 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur tindak pidana. Tujuannya untuk menemukan tersangka, penyelidikan ditekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya, sehingga bisa diketahui siapa tersangka atau pelaku tindak pidana. Perbedaan penyelidikan dan penyelidikan Yang pertama, pihak yang melakukannya. Pihak yang melakukan penyelidikan disebut penyelidik. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia mendapat wewenang untuk melakukan penyelidikan, sedangkan pihak yang melakukan penyelidikan disebut penyidik. Penyidikan bisa dilakukan oleh pejabat polisi dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus. Yang kedua, ruang lingkup kegiatannya. Penyelidikan menitik beratkan pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga mengandung tindak pidana, sedangkan penyelidikan menitik beratkan pada pencarian dan penemuan bukti untuk menangkap tersangka. Yang ketiga, alurnya. Penyelidikan merupakan tahap awal, sedangkan penyelidikan dilakukan setelah penyelidikan atau sebagai tahap lanjutan. Yang keempat, penerapannya. Penyelidikan bertujuan mencari tahu ada atau tidaknya unsur pidana dalam suatu peristiwa, sedangkan penyelidikan hanya bisa dilakukan jika sesuatu peristiwa memuat unsur pidana. Selanjutnya, saya akan membacakan poin ketiga dan poin keempat. Poin ketiga yaitu perang penyelidikan dan penuntutan. Perang penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petujur dalam rangka penyelidikan penyelidikan oleh penyelidik dalam Tuhab Pasal 4 kelas B. B. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melempatkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan dalam buhak Pasal 1 ayat 7. Poin keempat yaitu pembacaan takwaan. Surat takwaan merupakan suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang ditapwakan. Surat takwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima perkaks perkara dan hasil penyelidikan yang lengkap dari penyelidik. Dalam hal, ia berpendapat bahwa dari hasil penyelidik akan dapat dilakukan penuntutan maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat takwaan dalam Pasal 147, Pasal 139, Tuhat. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang eksepsi. Eksepsi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh terdakwa disertai dengan alasan-alasan bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar atau tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan. Eksepsi merupakan bagian dari jawaban tergugat terhadap gugatan-gugatan yang diberikan oleh penggugat. Pada pokoknya, membuat bantahan-bantahan tertentu terhadap suatu tangkisan atau sanggahan yang tidak berkaitan langsung pada pokok perkara. Eksepsi pada dasarnya mempersoalkan keabsahan formal dari gugatan penggugat. Ada pun tujuan pokok dari pengajuan proses eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Pembuktian adalah tahapan yang memiliki peranan penting bagi hakim untuk menjatuhkan sebuah putusan. Tahapan pembuktian memiliki peran yang cukup penting dalam sebuah proses pemeriksaan perkara karena dari tahapan ini nanti yang akan menentukan apakah dalil penggugat atau bantahan tergugat yang akan terbukti. Proses pembuktian dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang dapat diterapkan maupun ditemukan dalam suatu perkara tertentu. Yang ketujuh pembacaan surat tuntutan Surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan diatakan selesai. Surat tuntutan memuat hal mengenai yang pertama hal tidak pidana yang didawakan yang kedua fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan yang ketiga analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstitusi hukum atas peristiwa yang didakwakan yang keempat pendapat tentang hal terbukti tidaknya dawaan dan yang terakhir adalah permintaan jaksa penuntut umum pada majelis hakim. Selanjutnya ada peledoy atau pemelaan yaitu terdakwa atau penasihat hukum mengajukan pemelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Peledoy bertujuan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun setidak-tidaknya hukuman pidana seringan-ringannya. Dalam mengajukan pemelaan atau peledoy biasanya terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan tanggapan antara lain yang pertama surat dakwaan jaksa penuntut umum kabur yang kedua jaksa penuntut umum keliru dalam menerpakan undang-undang atau pasal-pasal yang didakwakan yang ketiga jaksa penuntut umum keliru melakukan analisa terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan dan penerapan terhadap perbuatan terdakwa yang dipandang terbukti yang keempat jaksa penuntut umum keliru dalam menilai alat-alat bukti atau menggunakan alat bukti yang saling tidak mendukung yang kelima delik yang didakwakan adalah delik material bukan formil yang keenam mengajukan alibi pada saat terjadinya perbuatan pidana yang ketujuh perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan bidana tetapi perbuatan berdata yang terakhir barang bukti yang diajukan bukanlah milik terdakwa dan lain sebagainya sesuai dengan kasus yang dihadapi 9. Putusan Hakim Putusan Hakim pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tunturan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang Putusan Hakim dalam perkara pidana mempunyai 3 sifat yaitu yang pertama pemidanaan yaitu apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan yang kedua putusan bebas yaitu jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan yang terakhir ada putusan pelepasan dari segala tuntutan yaitu jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana selamat menikmati selamat menikmati